Hai kawan pajak, selamat datang di video Direktorat Jenderal Pajak. Pada video ini kita akan membahas tentang TP Portal Wajib Pajak terkait sertifikat digital, PKP, PBB, faktur pajak, dan ebupot. Saat ini Cortex tersedia dalam dua bahasa, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Pada video ini akan menampilkan menu-menu TP Portal terkait sertifikat digital, PKP, PBB, update data dan status, pencabutan penghapusan, faktur pajak, ebupot yang disampaikan dalam menu bahasa Inggris. Sebagai perhatian, informasi yang disampaikan pada media ini dapat berubah sesuai perkembangan ketentuan perpajakan dan proses pengembangan sistem. Silakan ketik alamat portal Wajib Pajak di Browser atau perambahan Anda. Masukkan NIC atau NPWP 16 digit pada kolom username. Masukkan password yang telah Anda buat pada saat pendaftaran Akun Wajib Pajak. Pilih menu bahasa yang akan digunakan, Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Klik tombol login untuk masuk ke portal Wajib Pajak. Pada menu awal laman TP Portal, pastikan kawan pajak memilih role akses atau peran sebelum melakukan pengelolaan administrasi perpajakan di TP Portal. Menu Digital Certification Request. Kawan pajak dapat mengajukan permohonan sertifikat digital melalui menu My Portal, kemudian klik Digital Certification Request. Kawan pajak perlu menyiapkan data-data yang diperlukan, mulai dari identitas pemohon, detail kontak, dan dokumen persyaratan yang harus diupload. VAT Registration atau pengukuhan PKP. Berisi menu untuk mengajukan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP dapat diakses pada menu My Portal, submenu VAT Registration. Land and Building Registration atau Registrasi PBB. Merupakan menu untuk mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan atau PBB yang dimiliki oleh wajib pajak. Siapkan dokumen-dokumen kelengkapan dan foto yang berkaitan dengan objek PBB tersebut. Menu ini dapat diakses pada My Portal, submenu Land and Building Registration. Data Update atau Pembaruan Data. Menu yang dapat kawan pajak pergunakan untuk melakukan pembaruan data, antara lain, identitas wajib pajak yang berisi pembaruan data wakil atau kuasa, identitas wajib pajak, kode lapangan usaha, dan nomor rekening bank. Perubahan alamat utama. Pembaruan objek PBB. Pembaruan data PMSI dengan perubahan surat keputusan yang berisikan pembaruan data wajib pajak yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik. Status Update atau Pembaruan Status. Dapat diakses di menu My Portal. Submenu Status Update merupakan menu yang digunakan untuk melakukan pembaruan status perpajakan, antara lain, permohonan non-efektif atau pengaktifan NPWP. Penunjukkan sebagai pemungut PPN perdagangan melalui sistem elektronik dalam negeri. Penunjukkan sebagai pemungut bea matrai. Update perwakilan atau konsultan, status pemungut PPN, dan status pelapor informasi keuangan. The Registration and Revocation atau Penghapusan dan Pencabutan merupakan menu untuk pengajuan permohonan penghapusan NPWP dan pencabutan PKP. Siapkan dokumen yang akan diunggah. Menu e-Tax Invoice atau Faktur Pajak Elektronik. Menu ini digunakan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Menu e-Tax Invoice terdapat pada kolom kedua kiri atas, halaman depan, Portal Wajib Pajak. Menu e-Tax Invoice terdiri dari dashboard atau halaman depan yang menampilkan dashboard faktur pajak yang telah diterbitkan berikut pelaporan SPT dan pembayaran yang terkait dengan pelaporan SPT masa PPN. e-Tax Invoice atau Faktur Pajak yang terdiri dari submenu pajak keluaran, pajak masukan, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Special Document atau Dokumen Khusus merupakan dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Terdapat pajak masukan, pajak keluaran, retur pajak keluaran, dan retur pajak masukan. Menu e-Bupot atau Bukti Potong Elektronik merupakan menu yang digunakan untuk memberikan bukti potong kepada lawan transaksi. Pembuatan Bukti Potong terdiri dari Bukti Potong, Pemungut atau Unifikasi, Non-Residence, Penyetoran Sendiri, Pemotongan Yang Digunggung, PPH 21 Selain Pegawai Tetap, PPH 2N6, Untuk WP Luar Negeri, Bukti Potong A1, Bukti Potong A2, PPH 21 Ter, Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500-200. Subscribe channel YouTube Dijen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lainnya. Pajak Kuat, APBN Sehat.